Intro Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Tak banyak pemain naturalisasi yang mampu sekonsisten Greg Nocolo Kelincahannya dalam mengolasi kulit bundar, serta insting tajam dalam menciptakan sebuah gol Meskipun telah menyendang sebagai status striker top tanah air Siapa sangka pas sepak bola yang satu ini harus menampu perjalanan panjang perihal hubungan asmaranya Bahkan, yang bikin kita gak bisa pikir, cintanya sempat ditolak berkali-kali loh guys Wah wah wah, pasti udah pada penasaran kan? Hmm, nih aku kasih tau kalian bagaimana kisah asmara seorang Greg Nocolo And so let's check this out Datang ke tanah air pada tahun 2004 Pesepak bola kelahiran 3 Januari tahun 1986 itu Memperkuat persija tim Solo FC Karirnya mulai melejit pasca Greg memutuskan untuk dinaturalisasi Dan mulai membela tim Nas Indonesia Pada ajang kualifikasi Piala Asia melawan Arab Saudi Pada tanggal 23 Maret tahun 2013 Nah, sejak saat itulah sosoknya kerap berwarawiri di kancah persepak bolaan tanah air Setelah berhasil mendulang kesuksesan sebagai pemain Tentunya kalian pasti mengira jika Greg Nocolo Akan dengan mudah menaklukkan hati seorang wanita Namun faktanya butuh tenaga ekstra untuk mendapatkan hati Kimi Jayanti Dara cantik berkulit eksotis Yang ditemunya pertama kali saat acara peragaan Busana Greg mengaku tertarik pada wanita kelahiran Medan Sumatera Utara ini Karena mirip Carrie Hilson Penyanyi asal negeri Pamanso Ditaksir pemain bola terkenal Kimi Jayanti pun tak langsung jatuh hati Dia justru memandang Greg dengan sebelah mata Singkat cerita nih Usaha pria bernama lengkap Gregory Jr. Nocolo itu Meminta untuk ngedet gadis pujaannya Tapi sayangnya Sapaan Greg melalui sebuah pesan singkat tak langsung digubris kimi Seakan tak ingin menyerah begitu saja Akhirnya Greg kembali mencoba di tahun berikutnya Pesepak bola kelahiran Nigeria itu sejatinya sempat menyerah Namun tak bertahan lama Di tahun 2015 sejatinya Greg Nocolo Mendapatkan peluang untuk mendekati kimi Jayanti lebih lanjut Nah kala itu mereka telah membuat janji untuk bertemu di bandara Tapi sayangnya kala itu mereka belum berjodoh Telepon genggam milik kimi raib Dan membuat janji yang telah mereka buat jadi hancur Wah kasian juga sih Gendati demikian Yang namanya jodoh pasti gak lari kemana deh Dalam sebuah acara ulang tahun rekannya Tanpa sengaja Greg dipertemukan kembali dengan kimi Jayanti Sering berjalannya waktu hubungan mereka kian dekat Pribadi kimi yang begitu penyayang membuatnya semakin tergila-gila Bahkan dalam sebuah kesempatan Greg menuturkan jika pasangannya tersebut selalu menyempatkan untuk menghubungi kedua orang tuanya Meski hanya sekedar menanyakan kabar saja Perjuangannya pun dalam merabut hati kimi Jayanti berbuah manis Jauh dari pemberitaan media Model seksi berparas cantik itu menerima pinangan Greg Nokolo Acara sakral mereka digelar di Perth, Australia pada 20 Mei 2018 lalu Dengan balutan busana nuansa putih Mereka tampak bahagia di hari itu Tak bersalang lama, rumah tangga mereka langsung diterpah isu tak sedar Ternyata, sebelum menikahi kimi Jayanti Greg Nokolo pernah memiliki hubungan khusus Dengan Garnetta Haruni hingga membuahkan anak perempuan Akan tetapi, reaksi kimi Jayanti cukup mengejutkan Greg Nokolo Tidak ada amarah sama sekali Wanita kelahiran 18 Oktober 1991 itu Justru mendorong sang suami untuk menunjukkan tanggung jawab Atas keberadaan anak Dari Garnetta Pasca permasalahan tersebut usai Kehidupan mereka justru tambah romantis Terlebih lagi Greg Nokolo Ialah sosok suami yang romantis Hal itu tercermin Saat kimi merayakan hari ulang tahunnya Yang ke-27 tahun Diam-diam nih Sang suami telah menyiapkan hadiah Berupa mobil BMW M6 seharga 3,2 miliar Dengan dekorasi tulisan Be My Way Forever Di kap tunggangan berwarna biru itu Hmm, so sweet banget kan Pengen juga deh Semuanya kian lengkap berkat kehadiran sang putra dan putri Hasil hubungan kisah cintanya dengan kimi Jayanti Mereka pun tak lupa membagikan momen kehangatannya Di sosial media Langgeng terus ya, Papa Greg dan istri Itulah tadi kisah cinta mantan juru gedor timnas Indonesia Yakni Greg Nokolo Perjuangan penuli kaliku itu kini telah berbuang manis Nah, bagi kalian nih Yang tengah berjuang mendapatkan hati DOI Jangan pernah nyerah ya Kali aja bisa ngikutin jejak Greg Iya kan? Nah, tetap semangat besti Thank you for watching and bye-bye Thank you for watching and bye-bye Thank you for watching and bye-bye Thank you for watching and bye-bye